SCP-368 merupakan sebuah origami hidup yang terbuat dari kertas tebal dengan pola ukiran bunga. Tampaknya ia memiliki pemikirannya sendiri. Ia pun biasanya akan terbang, bertengger, membersihkan paruhnya, dan bahkan membersihkan dirinya sendiri seperti burung hewan biasanya. Walaupun tidak membutuhkan seperti makanan, akan tetapi ia melakukan yang namanya tidur di malam hari dengan menurunkan kepalanya. Dengan tambahan bahwa SCP-388 itu dalam segala aspek sangatlah jinak. SCP-386 dan beberapa salinannya tidak memiliki niatan untuk pindah dari kantor yang dimana mereka biasanya ditahan. Mereka bahkan menganggap upaya penangkapan mereka adalah sebuah permainan dan tampaknya memiliki kemampuan yang tinggi untuk kabur dan menghindar. Ketika disimpan di sektor penelitian 15, SCP-368 tiba-tiba terbang ke arah fotokopian dan mulai untuk mendatarkan dirinya sendiri ketika seorang personel mendekati mereka. Dokter menaruh SCP-386 yang datar ke dalam fotokopian dan membuat salinan. Tidak lama kemudian muncul sebuah kertas dengan pola yang sama, hanya saja beda warna keluar dari tempat fotokopi dan melipat dirinya sendiri sehingga mengikuti originalnya atau SCP-368-A. Reproduksi terhadap SCP-386 awalnya dilarang, agak tetapi salinannya tidak mendatarkan dirinya ketika didekat fotokopian, mendandakan bahwa hanya aslinyalah yang bisa disalin, dan mereka pun dapat meredakan stres dan meningkatkan moral para staff personel yang ada. Salinan SCP-386 lebih banyak pun dibuat dan dikirim ke beberapa fasilitas foundation lainnya. Terima kasih telah menonton!